Hai barong adalah satu diantara begitu banyak ragam seni pertunjukan yang ada di Bali tarian barong ditandai dengan topeng dan kostum yang melekat pada badan penari yang bisa ditarikan oleh satu atau dua orang ternyata di Bali ada beberapa jenis barong misalnya ada barong ket, barong bangkal, barong landung, barong macan, barong gajah, barong asu, barong burutuk, barong lembu, barong gedingkling, barong kambing, barong geromberangan, dan sebagainya Mari kita lihat jenis-jenis barong yang ada di Bali yang pertama adalah barong ket atau disebut juga dengan barong ketet atau barong keket nah barong ket adalah tarian barong yang paling banyak ditemukan di Bali paling umum ditemukan di daerah Bali dan paling sering dipentaskan barong ini memiliki perbendaharan gerak tari yang paling lengkap nah kalau dilihat dari wujudnya barong ketet ini kelihatannya merupakan perpaduan dari bentuk hewan singa kemudian ada bentuk macan juga di dalamnya ada sapi dan juga naga jadi bentuk dari barong ket adalah perpaduan dari beberapa bentuk yang terdapat pada binatang tapi kelihatannya lebih menyerupai singa atau macan badan barong ket dihiasi dengan kulit yang berukir sangat rumit kemudian biasanya dihiasi oleh kaca-kaca cermin yang berukuran kecil nah kaca-kaca cermin ini melambangkan permata dan ketika dipentaskan tampak bercahaya berkilauan bulu dari barong ket biasanya terbuat dari berak sok yaitu serat daun tanaman sejenis pandan atau bisa juga dibuat dari ijuk barong ket ditarikan oleh dua orang penari biasanya barong ket ditarikan berpasangan dengan sosok yang lain yang disebut dengan rangde yaitu sosok seram yang melambangkan keburukan atau adharma nah barong ket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan kebaikan kebajikan atau dharma jadi tarian pasangan antara barong ket dengan rangde itu melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang ada di dunia yaitu kebaikan dan keburukan yang disebut sebagai Rue Bineda yang berikutnya adalah barong bangkal atau barong bangkung nah barong ini kalau dilihat dari bentuknya menyerupai babi dewasa yaitu hewan babi di Bali dalam bahasa Bali babi dewasa jantan disebut dengan bangkal sedangkan babi bertina dinamakan dengan bangkung itulah sebabnya barong jantan disebut dengan barong bangkal atau juga ada menyebut sebagai barong bangkung ya jadi biasanya barong bangkal dipentaskan dengan cara berkeliling kampung yang disebut dengan ngelawan dari satu pintu ke pintu di desa tersebut ataupun keluar dari desa biasanya sangat ramai pada saat hari raya galungan dan kuningan barong ini ditarikan oleh dua penari satu di depan satu di belakang dan dirinya oleh gambelan berikutnya adalah barong landung barong landung menyerupai sosok orang yang bertampang sangat tinggi dan besar dalam bahasa Bali tinggi itu disebut dengan landung barong landung ditarikan oleh satu orang penari jadi penarinya masuk ke dalam lubang yang ada di bawah barong landung kemudian ada celah pandangan untuk penari sehingga dia bisa berjalan dan menari nah barong-barong tersebut biasanya diberi peran misalnya menjadi raja, permaisuri, kemudian dayang-dayang dan sebagainya musik yang mengiringi tarian barong landung adalah gambelan batel nah kalau lihat tampang dari barong landung mungkin akan teringat dengan onel-onel yang ada di Jakarta atau Betawi ya memang barong ini sangat mirip dengan tarian khas Betawi tersebut kemudian barong macan jadi seperti namanya barong ini menyerupai seekor harimau atau seekor macan jenis barong ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Bali pementasan barong ini mirip dengan pementasan barong bangkal atau barong bangkung yakni lawang atau pergi dari satu pintu ke pintu di desa dan biasanya juga pada saat hari raya galungan dan kuningan ada kalanya pementasan barong ini dilengkapi dengan semacam drama tari jadi ada pemberan-pemberan lain dan barong ini mirip dengan barong bangkal ditarikan oleh dua penari berikutnya adalah barong kedingkling jadi barong kedingkling disebut juga barong belas-belasan jadi belas-belasan dalam bahasa Bali artinya terpisah-pisah ada juga yang menyebut dengan barong nong-nongkling jadi secara bentuk barong ini berbeda jauh dari jenis barong yang lain barong ini lebih menyerupai kostum topeng dari masing-masing karakter yang ditarikan oleh seorang penari tokoh-tokoh dalam barong kedingkling persis dengan tokoh-tokoh dalam wayang wong saat menari cerita yang dibawakan adalah cuplikan dari epos ramayana biasanya yang diambil adalah adegan saat perang pementasan barong kedingkling ini biasanya dilakukan dengan ngelawang atau pergi dari satu rumah ke rumah berikutnya dan biasanya ramai pada saat perayaan hari raya galungan dan kuningan nah ada lagi barong gajah sesuai dengan namanya barong ini tentu menyerupai binatang gajah barong ini ditarikan oleh dua orang penari barong ini termasuk jenis yang langka jadi ditemukan di tempat-tempat tertentu saja di Bali misalnya ada di Giyanyar, ada di Tabanan, Badung, dan Bangli jadi tidak banyak ditemukan jenis barong ini nah barong ini ditarikan pada saat-saat tertentu juga dipentaskan secara keliling yaitu ngelawang diringi oleh gamelan batel atau tertamburan nah yang menarik ada namanya barong asu jadi asu dalam bahasa Bali artinya anjing jadi barong ini tentu menyerupai bentuk dari anjing barong ini juga termasuk jenis yang langka ditemukan pada tempat-tempat tertentu saja di Bali hanya ditemukan pada berapa desa di daerah Tabanan dan Badung dan biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa pada hari-hari tertentu saja nah yang menarik yang terakhir ada namanya barong nah barong ini termasuk jenis tarian yang sangat langka jadi hanya ditemukan pada satu daerah di Bali yaitu di daerah Bangli tepatnya di daerah Terunyan tarian ini ditarikan hanya pada saat-saat tertentu saja bentuknya sangat primitif jika dibandingkan dengan jenis barong yang lain yang ada di Bali topengnya dibuat dari batok kelapa dan kostumnya dibuat dari daun dari daun pisah yang sudah kering atau disebut di Bali dengan keraras nah barong ini sendiri melambangkan makhluk-makhluk suci yang bersetana di Pura Pancereng Jagad aduh dia menunas tuh dia menunas sambut kalau menemukan dua dia menemukan nanas Terima kasih.